Ion Mobility mengikuti acara ITS Asia Pasifik pada tahun 2024 ini merupakan yang pertama kalinya. Di sini kami mengikuti ini karena kami yakin teknologi yang Ion Mobility miliki berkaitan erat dengan Intelligent Transportation System. Di antaranya kami mengembangkan fleet management system sehingga seluruh unit kami yang digunakan dapat dimonitor di dalam suatu dashboard untuk dapat melihat pergerakan, statistik maupun diagnosa dari setiap kendaraan yang ada. Kami juga membangun Extended Range Platform di mana motor Ion Mobility M1S model yang dapat kami lihat di sini itu menggunakan baterai pack sistem tanam. Namun apabila kami ingin memberikan jarak yang lebih jauh kami memiliki swap pack atau Extended Range Platform yang dapat disimpan di bawah jok dan juga di side box samping. Sehingga jarak tempuhnya dapat meningkat hingga 400 km dalam sekali chance. Kemudian juga selain itu kita dapat melihat di sini terdapat kamera. Kami mengembangkan teknologi object detection dan object recognition untuk mengadopt AI ke dalam kendaraan kami. Sehingga kendaraan kami itu cerdas dan juga dapat untuk melihat, memprediksi, dan mengidentifikasi object yang ada di jalan. Memberikan keamanan yang lebih unggul kepada pengguna. Ion Mobility mengembangkan sistem IoT sehingga motor dapat terkoneksi kepada cloud dan juga terkoneksi kepada smartwatch dan mobile phone. Sehingga device dari handphone maupun smartwatch dapat menyala, mematikan, memonitor daripada motor M1S dari Ion Mobility. Pengembangan teknologi yang kami lakukan pada Ion Mobility yaitu juga mengimplementasi peta atau map ke dalam EJMI kami. Sehingga dashboard motor M1S dapat menampilkan peta secara offline. Sehingga tidak perlu konektivitas LTE atau data yang cukup besar untuk menampilkan peta di dalam motor kami. Petanya offline untuk di Indonesia dan juga dapat dikembangkan lebih lanjut untuk Asia Pasifik. Teknologi pada Ion Mobility yang tadi telah disebutkan, itu yang kami tampilkan pada ITS Asia Pasifik tahun ini. Sampai jumpa di ITS berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.